Selamat pagi, kita akan dihantarkan firman Tuhan untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdua. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yeheskel pasal yang ke-36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, Tuhan menginginkan supaya umatnya hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan yang akan membawa kehidupan manusia itu merasa tenang, aman, bahkan sejahtera. Sebaliknya ketidaktaatan akan mendatangkan mara bahaya, bahkan hukuman. Bangsa Israel yang mengeraskan hati, berpaling dari Allah, menjadi tidak taat, tidak setia kepada Allah, akhirnya diserang dan dikalahkan bangsa asing. Mereka menderita dan mengalami kehancuran. Seperti anak sekolah yang datang telat ke sekolah, ketika pengendaraan tidak mematuhi lalu lintas, atau ketika tidak membayar pajak tepat waktu, ketika makan obat tidak tepat waktu. Tentu pelanggaran-pelanggaran akan menjadikan suasana yang tidak kondusif, membahayakan, juga merugikan. Tidak ada pelanggaran yang mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Oleh karena itu, hidup dalam ketaatan, menuruti aturan, menuruti perintah, yang sebenarnya itulah yang akan mendatangkan keuntungan, kenyamanan, sukacita dalam kehidupan kita. Kitab Yeheskel secara khusus menunjukkan kehancuran umat Allah yang disebabkan hati yang keras, ketidaktaatan, dan mereka meninggalkan Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa hati yang keras, yaitu hati yang tidak mau berubah, akan membawa kehancuran hidup. Hati-hati jika seseorang sudah dinasehati, bahkan banyak orang menasehati tetapi tidak mau mendengarkan, tidak peduli dengan nasihat. Sebaliknya, membenci orang yang menasehati, tentu ini adalah orang yang keras hati dan juga keras kepala. Firman Allah mengingatkan kita kembali supaya tidak mengeraskan hati. Tetapi mari membuka hati menjadi orang yang mau menerima nasihat, menerima firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi. Hanya Allah yang mampu menolong seseorang yang keras hati, yang tidak mau berubah, yang tidak mau berdamai, yang hidup dalam kebencian. Allah akan mengobati hati yang sudah mengeras, Allah akan memberikan hati yang baru, karena hati yang lama sudah rusak, tidak lagi berfungsi secara baik. Mengeras bahkan membatu, dengan kasih setianya Allah menyediakan hati yang baru. Hati yang terbuka terhadap perubahan, hati yang patuh dan setia. Hati yang tertuju hanya kepada Allah. Hati yang berdoa, hati yang beribadah, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau hidup dalam ketaatan. Tuhan yang tidak mengabaikan kehendak Allah, dengan memberikan roh Allah untuk diam dalam batin umatnya. Allah menuntun hidup kita, merasakan sejahtera menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Roh Allah menjalan dalam kebenaran, setelah kita akan menjalani hidup yang lebih baik. Untuk itu buka latimu, menerima roh Allah. Amin, selamat beraktifitas. Amin, selamat beraktifitas.